Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah resmi membebas tugaskan Kepala Rumah Tahanan Kelas 2B Purworejo, Cahyono Adi Satrianto. Cahyono dibebas tugaskan pasca penangkapan oleh petugas Badan Narkotika Nasional atau BNN karena diduga ikut terlibat dalam bisnis narkoba narapidana Christian Jayakusuma alias Sancai. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Ibnu Kuldun, menerangkan untuk sementara yang mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Cahyono Adi Satrianto adalah Eko Bekti Susanto yang merupakan Kepala Balai Pemacarakatan Bapas Kelas 2B Kelaten. Dengan pedugasan ini, Eko Bekti Susanto merangkap dua jabatan. Penangkapan Cahyono berlangsung pada Senin 15 Januari 2018 di kawasan dekat Rutan Purworejo. Cahyono ditangkap karena diduga menerima aliran dana tersangka kasus pengendalian narkoba bernama Sancai. Selanjutnya, Cahyono dibawa untuk menjalani pemeriksaan intensif di kantor BNNP Jawa Tengah Semarang. Saat ini, Cahyono sudah diterbangkan ke kantor Badan Narkotika Nasional di Jakarta dan diancam dengan ceratan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Yang jelas bahwa sanksi yang telah diberikan kepada yang bersangkutan yaitu dibebas tugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Rutan Kelas 2B Purworejo. Dan selanjutnya status ya, status kepegian yang bersangkutan itu dialihkan di staf di kantor wilayah. Upaya yang telah kami lakukan, kami telah mengukuhkan tim Sabar Pungli dan seluruh Kepala Divisi, bangga seluruh jajar.